Allah subhanahu wa ta'ala Dalam sebuah firmannya Ini terdapat di dalam surat al-hasya Surat yang ber-59 Insya Allah sudah akrab di tengah kita Karena kita sering dengar iman sholat sering baca ayat ini A'udhu Billahi Minash Shabbat Al-Fatihim Ya ahli yumanin halal Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton supaya bersantai-santai saja saya apaikan yang memandangkan azam yang hakikatnya panggilanku ya Allah untuk rupuk, sujud untuk beraih kemenangan, kebahagiaan astagfirullah 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 akhirnya hijrah dia akhirnya saya akan berubah saya akan lebih baik lagi itu evaluasi jadi asyik bermesrah-mesrah mengaudit mengevaluasi untuk kebaikan dan perbaikan dunia ya Allah uangku ada ya Allah kau berikan rezeki yang memadai astagfirullah sering sekali saya mengabaikan anak-anak yatim sering sekali aku asyik dengan kehidupanku sendiri padahal saya renas dan Pak Ufumulim baik-baik manusia yang banyak manfaat untuk sesama syadar akhirnya lebih baik lagi untuk bisa berbuat untuk kebaikan-kebaikan itu tetangganya dan banyak dua yaitu-yaitu yang ingin bisa dunia apalagi yang perlu kita mohon sabahi yang perlu kita insyafi kita sadari kita evaluasi akhlak akhlak kita kita katanya iman dan mantap pada Allah kita sudah ibadah ya Allah tapi saya masih saja menaruh dendam ya Allah saya masih egois ya Allah saya masih menyimpan sepat nasa asyik dengan ya Allah aku ini tak tahu sombong padahal diutusnya Rasulullah kenapa buah itu diutam memang maka rima akhlak kira aku Rasulullah diutus untuk kesimpulkan akhlak terus ya Allah aku menghadapi ibuku menghadap ayahku terhadap istri suami terhadap anak-anak terhadap pariahwan terhadap sesama astagfirullah selalu sedangkan tiga ini sangat terkait iman islam ikhsan keimanan keislaman bersinergi buahnya ikhsan akhlak akhlak berhasil akhlak berhasil berhasil akhlak berhasil outputnya ahlak berhasil sudah aku mencengingkan sebagai seorang muslim jangan sampai ilmu kita keagaman kita kelihatannya hanya kulit saja tapi yang ditampilkan justru bukan ahlak rasulullah sallallahu alaihi wassalam nah ini saja dulu sebagai sebuah penantar berkait dengan mahasabah kita hisap jadi kita terkait keimanan kita ketahuan kita padahal yang kedua terkait dengan ibadah kita ini ketakuan kita yang ketiga tentang ahlak kita akhirnya yang kita nanti ujungnya seagak banyak waktu puasa-puasa yang kita lakukan ya Allah astagfirullah selagi ayat kita memperbaik akhirnya dia ingin memperbaik dirinya otomatis kalau akhirnya mantap ibadahnya mantap anaknya bagus insyaallah diberikan keberkahan hidup dunia dan akhirannya amin ya amin bahar amin Terima kasih.